Pemdes Namang Itu masa panen juga lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 80 hari saja. Setelah masa panen, para petani bisa langsung menanam kembali, tanpa harus mengolah ulang lahan pertaniannya. Sehingga panen padi organik dapat dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Kami ingin naik kelas dari petani-petani kami. Untuk hasilnya, ya kelihatannya, Alhamdulillah, kami mengikuti sendiri dari proses penanamannya, pengolahan lahannya dari pupuk OCF ini. Nah, jadi kita bandingkan dengan yang biasa-biasa kita lakukan, Alhamdulillah, yang penting sudah panen. Untuk hasilnya, saya rasa yang biasanya ubinan kita itu antara 4 sampai dengan 6. Ton, ya ini kurang lebih samalah, cuma intinya organik. Jadi, kalau melihat sekilas, ya mudah-mudahan memang ini hasilnya memang bisa lebih produktivitas yang lebih meningkat. Di depan mungkin untuk seluruhan bisa kita coba lebih menyeluruh untuk di sawah Namang. Pemerintah desa Namang akan memperluas pengembangan padi organik ini, sehingga jumlah produksinya semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan petani. Duni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.